Untuk berikutnya saya persilahkan yang saya hormati Kisawur Panjaitan, beliau dari Perguruan Taman Siswa dan pada saat yang sama beliau juga adalah Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, awas, siastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu pimpinan anggota Komis 10 DPR yang kami meliakan, Ijinkan kami menambahkan, disusun jari NAN 10 ditujukan kepada NAN 1 Yang berhormat pimpinan dan anggota Komisi 10. Kami berusaha untuk singkat padat, insya Allah, tepat, bermanfaat Karena dipimpin oleh orang-orang yang kelasnya makripat. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sengaja kami datang, tadi diperlukan sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Pak pimpinan yang kami hormati, BMPS didirikan oleh pimpinan Komisi 10, Almarhum Kizu Ratman. Pada tahun 1971, kami diminta mengemban amanah itu sampai sekarang, insya Allah, kami berusaha untuk mengemban amanah itu. Untuk bermusyawarah. Pada hari ini kami beberapa waktu begitu keluar P3K ini, Pak pimpinan kami laporkan, masing-masing provinsi, kabupaten dan kota sudah bergerak bersama. Terakhir kemarin kami ikut di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur, di Sumatera, di mana-mana bergerak. Kalau kami di sini adalah dengan DPR RI, teman-teman di sana dengan DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi, menyampaikan yang sama, bergerak bersama. Oleh karena itu, karena saat teman-teman sudah menyampaikan semuanya, kami sudah sampaikan Pak pimpinan, tahun yang lalu kami juga sudah datang menyampaikan aspirasi, tapi tidak masalah, kita ketuk pintu itu terus, diketuklah, maka insya Allah akan dibukakan. Di sini ada Pak Pandana, Bapak Biasa ngomong seperti itu. Kalau nggak ada yang ketuk pintu, nggak ada yang bukain nanti. Jadi kami ketuk terus pintu hati daripada Komisi 10 DPR ini. Saya harus katakan, posisi sekolah swasta, Pak. Harus katakan, sudah jatuh, ditimpa tangga, digigit anjing lagi, Pak. Jadi sudah jatuh, ditimpa tangga, kena gigit anjing. Anjing-anjing gila lagi, Pak. Anjing gila dibawa sakit, macet lagi, Pak. Sampai rumah sakit penuh, Pak, karena COVID semuanya. Begitulah guru di sekolah swasta ini. Udah kena pandemi, gurunya itu ya. Beberapa waktu lalu kami datang, itu guru-guru swasta ditarik. Eh, sekarang malah DPRD Kabupaten lagi. Jadi itu ilustrasi kami. Nah, oleh karena itu, saya menggaris bawahi beberapa hal, hanya tambah sedikit saja. Yang pertama, Pak, program SMK-PK. Program keunggulan di SMK. Kami sudah surat resmi kepada Dirjen Vokasi. Bagaimana sekolah swasta nanti jadi unggulan? Judulnya sekolah SMK-PK, Pak. Karena yang unggul-unggul 3K ditarik ke negeri. Jadi saya yang dikatakan orang tua saya, Pak Kiai. Jadi gak jadi unggul nanti, Pak. Jadi itu alasan, nah swasta jelek lagi. Nah, gitu, Pak. Jadi saya pikir, itu. Jadi, oleh karena itu, saya harus katakan, kenapa sih, Pak? Jadi, aja lah. Kalau dikatakan, Pak, dari guru penggerak, gak apa-apa. Nah, jadi di swasta itu yang guru-guru P3K itu, itu aja yang gerakkan. Kan selesai, Pak? Apa susahnya, Pak? Nah, masalahnya gelomorah, gitu ya. Nah, Pak Pimpinan, saya mungkin sedikit cerita ini. Sedikit ini, Pak Panda dulu waktu itu di Jakarta yang saya bantikan. Dulu pernah persalah guru bantu. Di Jakarta, kami kebetulan juga di Jakarta, itu ditempatkan sekolah swasta. Ribet, harus jadi guru negeri. Nah, itu juga gak selesai. Kami juga sampai kemana-mana. Mencari tahu, gak bisa juga. Ternyata di BKM, tidak bisa. Undang-undang ASN mengatakan, tidak bisa. Guru bantu, Pak, yang di Jakarta terakhir itu. Jadi, semuanya, ini teman-teman dari Momadia, dari teman siswa Katolik, Kristen Pegeri, jadi kepala sekolah, bila perlu, gak apa-apa. Yang penting masuk pegawai negeri, dari kepala sekolah SMK, masuk jadi ganjar guru SD, gak masalah. Yang penting ASN. Begitu, Pak, posisi kemarin. Nah, oleh karena itu, saya harus katakan, waktu kita diskusi dengan BKN, Pak, saya ingat sekali, dikatakan, saya berdiskusi berapa ini ya, gak secanggih, Pak, saya perlu udah lah ya, anggota DPR ya, kita hanya ngomong saja. Kita nanya, kenapa ya, kalau dosen-dosen bisa ya? Dosen DPK itu kan negeri semuanya, kok bisa ya di swasta gitu? Itu aja pertanyaan kami, kok bisa gitu ya? Jawabannya, eh, ternyata mereka ada kooperitisnya, Pak, pada saat itu. Koronator Perguruan Tinggi Swasta. Itulah lembaganya yang akan mengelola seluruh dosen-dosen negeri itu yang diperbantukan swasta, yang sekarang berubah menjadi LLDV. Saya tanya, kalau gitu bisa gak kooperitis untuk pendidikan menengah? Ya, mau gue aja diusulkan gitu. Yang sekarang gak ada, makanya gak bisa gitu. Jadi kan, jadi agak lucu-lucu begitu, Pak. Jadi mungkin Pak Pimpinan, kenapa dosen? Boleh? Clear ya sampai hari ini? Masih banyak. Oke, oleh karena itu kami juga berdiskusi dengan seluruh BMPs Provinsi Kabupaten Kota. 6 Januari kemarin kami diskusi khusus dengan pimpinan tertinggi yang mengelola guru ini, Dirjen GTK. Kami sampaikan apa adanya. Dan ternyata beliau mengatakan, punya kami tak mau, Pak. Teman-teman sekolah swasta bukan kami tak mau, kami mau. Tetapi apa boleh buat? Mekambing bulat-bulat. Dimakan jadi obat, tak dimakan jadi ajimat. Apa itu? Undang-undang ASN itu, Pak. Jadi mereka katakan melaksanakan itu. Oleh karena itu kami datang ke sini kepada Komisi Sekolah dan Terhormat, apakah benar seperti itu? Kalau itu, sepertinya kami pernah juga, nih teman-teman nyampekan ke saya nih, saya di WA terus ini sekarang, itu pernah Pak Sahur ada peraturan MENPAN tahun 2018 tentang pendugasan PNS di swasta. Kemudian pernah ada surat edaran nomor 10 tahun 2019 tentang guru PNS yang ditugaskan kepada swasta dari Kemendikbud. Terakhir, masih ada peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2020, itu yang mengatakan, saya pajak pasal 42-nya, PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan melaksanakan tugas pada sekolah. Perguruan tinggi atau unit pelayanan kesehatan MENPAN dapat menjalankan tugasnya melalui penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya khawatir Pak, kata-kata yang di belakang yang dikunci, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan-jangan nabrak di atas lagi, kayak kita di OSIS, pasal 1 senior tak pernah salah. Pasal 2, pasal 3, kembali pasal 1. Jangan-jangan itu Pak. Jadi oleh karena itu, saya ingin katakan, mohon izin Pak Pimpinan, saya enggak harus bawahi tadi yang disampaikan teman-teman semuanya. Dua, secara umum Pak. Secara umum Pak Pimpinan, ke depan, tadi Pak Donunda kemana-mana saya setuju, ada komunikasi yang terganggu. Pak Pimpinan, sekolah swasta, sekolah itu ada dua bapaknya, penyelenggarannya dua. Yang satu, pemerintah daerah, kaupaten, kota, di tingkat pendidikan dasar. Yang satu, pemerintah provinsi, untuk tingkat menengahnya. Sedangkan yang untuk perubahan tinggi, sampai di pusat. Satu lagi, jangan lupa, adalah yayasan. Kami-kami ini. Yang sekarang kita di MBS. Nah, di sini, Pemda, pemerintah sesama penyelenggara, itu orang tahu ketemu bersenawara. Ngerti, Pak? Jadi, pemerintah itu, semuanya langsung kepada penyelenggara yang pendanya saja. Saya enggak tahu, kalau teman-teman merasa sering diundang, membuat kebijakan, kayaknya orang tahu diundang, Pak. Bukankah, Pak Saiful mengatakan, kalau kita tak diundang, haram hukumnya datang. Nah, jadi kita enggak enak. Oleh karena itu, jadi, sesama biskotakan dilarang seling mendahului. Jadi, persoalannya di situ, Pak. Di situ persoalan umumnya. Jadi, mereka langsung ke sekolah, langsung ke guru. Oras kulon uon, Pak. Enggak ada kulon uonnya. Kalau kata Pak Pandang, enggak ada horas-horasnya Pak Pandang. Langsung saja, keluarnya. Kita langsung kaget-kaget. Hah? Segini? Segini? Karena tidak ada kewajiban itu. Kenapa sih? Kita ngomong sama kita baik-baik. Oke, mari kita jalan keluarnya. Kan enggak masalah, Pak. Mungkin ingin cepat, tepat. Tetapi kalau caranya yang tidak baik, kan menjadi mudrotnya dengan manfaatnya, banyakkan mudrotnya nanti, Pak. Kan kira-kira begitu. Jadi, kalau tidak sama penyelenggara ini, di situ permusalahannya. Kata kuncinya di situ. Bapak Ibu, sekolah swasta dengan negeri, tentulah banyak persamaan, tetapi banyak perbedaannya. Namun demikian, Pak. Kita berbeda, tapi tidak untuk dibedakan. Swasta dengan negeri. Oleh karena itu, sesuai dengan moto, moto daripada, moto daripada BMP situ. Negeri swasta tidak untuk dibedakan. Kita tidak berhadap-hadapan, tetapi kita duduk berdampingan, berkolaborasi, dengan melaksanakan kegiatan untuk mencedaskan anak bangsa. Saya senang tadi Pak David mengatakan itu. Jadi, mari kita mengedepankan mesyuara kekeluargaan. Pak Pimpinan, bukankah lebih baik kalau kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dibipul, ringan sama di jinjing, duduk bersanding lutut, berdiri bersanding bahu, seiring sejalan, seiyah sekata, sebati sehaluan. Bapak Ibu, bukankah kita lebih bagus, sakit sama mengaduh, luka sama mengeluh, ada sama dimakan, tak ada sama kita tahan, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicicah, sekain, sebaju, selauk, senasi. Kenapa sih kita berbeda-beda swasta dengan negeri ini? Inilah permintaan kami, sama-sama kita, dikatakan Pak David tadi, mencedaskan anak bangsa. Oleh karena itu, sebelum peraturan pemerintah diterapkan, bolehkah kami melalui anggota komisi 10 yang terhormat menyampaikan kepada pemerintah, coba diujicobakan dulu kepada swasta. Kira-kira bagaimana dampaknya? Jangan hanya kepada pemendanya saja. Kami adalah penyelenggaranya, Pak. Kami penyelenggaranya, yang jungkir balik, mencari uang segala macamnya untuk menyekolahkan anak bangsa ini. Oleh karena itu, Pak Pimpinan, besarlah sanak di tipi kusut, besar tak muat di dalam peti, besarlah hajat kami BMPS menjemput besar niat di dalam hati. Sudah lama niat kami tersandung, baru kali ini kami tersampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.